Intro Sebagai salah satu negara dengan total populasi terpadat di dunia India nampaknya memang menyadari pentingnya memiliki alutsista yang tangguh dan gahar Terlebih lagi alutsista-alutsista tersebut merupakan buatan perusahaan-perusahaan lokal mereka sendiri Seperti rudal Brahmos, tank-tank tempur utama, hingga kapal induk telah sukses mereka ciptakan Nah tak hanya itu saja, India diketahui juga mampu membangun kapal perusak alias destroyer Salah satu destroyer terbaru India yang pastinya bukan kaleng-kaleng Secara resmi telah masuk ke dalam dinas militer Angkatan Laut India pada 28 Oktober 2021 kemarin Destroyer yang diberi nama INS Visaka-46 tersebut diproduksi oleh galangan kapal Mazagon Dock Limited Kapal ini dibangun di bawah proyek 15B dan merupakan versi modifikasi dari kapal perusak sebelumnya dari kelas Kolkata atau proyek 15A Rencananya sebanyak 4 unit kapal kelas Visaka-46 akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut India Kapal perusak buatan India ini memiliki berat standar 7.300 ton dan berat penuh mencapai 8.100 ton Panjang kapal mencapai 163 meter, lebar 17,4 meter, serta draft 6,5 meter Dirancang dengan tampilan steel, INS Visaka-46 mampu membawa 312 orang awak Kapal ini pun didukung dengan propulsi kombinat gas and gas yang kuat Yang terdiri dari 4 turbin gas reversible Yang memungkinkannya mencapai kecepatan lebih dari 30 knot Serta dapat berlayar terus-menerus selama 42 hari Sebagai sistem sensor pada kapal ini dipasang radar AESA multifungsi ELM-2248MF Star S-Band buatan Israel Kemudian terdapat radar TLS LW-08 D-Band Air Search Radar serta Bell Humsa NG Bowsonar Sedangkan sebagai sistem electronic warfare and decoy Kapal ini dilengkapi dengan DRDO Sakti EW Suite Bell Ajanta MK-2 EW Suite 2x Kavaj decoy launcher Serta sistem penanggulangan torpedo yang diduga merupakan NSTL Marich Torpedo Countermeasure System Sedangkan untuk persenjataannya INS Visaka Part 6 dilengkapi dengan 1 pucuk oto melara 76mm 4x AK 630 close-in weapon system 4x8 selfie LS untuk 32 rudal hanut barak 8 dengan jangkauan 100km Atau barak 8ER berjarak jangkau 150km Kemudian terdapat 2x8 sel UVLM untuk meluncurkan 16 rudal anti kapal permukaan Brahmos Dan untuk menghadapi ancaman kapal selam Kapal ini juga dibekali dengan 4x 533mm torpedo TAPS Dan 2 peluncur RBU-6000 anti submarine rocket launcher Kemudian untuk mendukung mobilitasnya Dek kapal dapat mengangkut 2 unit helikopter dan dapat membawa 4 RHIB Nah, peletakan lunas pertama INS Visaka Part 6 dilakukan pada 12 Oktober 2013 silam Kapal kemudian diluncurkan pada 20 April 2015 di Mazagondok Limited di Mumbai Sayangnya pada 21 Juni 2019 sempat terjadi kebakaran di ruang AC INS Visaka Part 6 Yang mengakibatkan 1 orang pekerja menjadi korban Barulah pada hari Angkatan Laut tahun 2020 Kepala Staff Angkatan Laut India mengumumkan INS Visaka Part 6 telah memulai uji cobanya Dan pada 28 Oktober kemarin INS Visaka Part 6 resmi disurah terimakan Terima kasih telah menonton!